Halo, join us Floa First dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku StereoFlow Jadi pada video kali ini aku akan bermain game Avatar World Sesuai dengan judulnya, aku akan membuka 4 kotak hadiah bertemakan Stereo Tapi ini kotak hadiahnya ala-ala gitu ya guys Jadi isi dari kotak hadiahnya adalah item-item yang memiliki tema dari 4 karakter Stereo tersebut Ada Hello Kitty, Sina Moral, My Melody, dan juga Kurami Untuk item-item yang kugunakan, hampir semuanya item gratisan Jadi kalian jangan khawatir buat gunain atau buat copy ya Oh ya guys, video ini juga termasuk outfit ideas atau ide outfit gitu Yuk langsung aja ikutin aku untuk ke karakter yang pertama yuk Let's go! Oke disini untuk karakter yang pertama adalah Hello Kitty Untuk kotak hadiahnya disini aku menggunakan kotak hadiah yang aku dapetin dari promo kode ya guys Oke langsung aja yuk kita buka untuk kotak hadiahnya Wow disini sudah aku siapin ya guys item-itemnya Ada tas, terus ada apa nih next, ada jepit ya guys Atau kayak pita rambut gitu Karena Hello Kitty disini aku mau bikin warna putih, merah, dan biru Kayak warna officialnya gitu guys Atau warna 50 tahun anniversary-nya Hello Kitty ya Terus aku kasih pita di belakangnya Aku pakein baju kodok ini guys karena gemus banget Dan seperti inilah untuk karakter Hello Kitty Dan gimana nih guys menurut kalian untuk outfitnya Kalau kesih suka banget ya Oh iya guys untuk makeup dan juga rambutnya disini udah aku setting ya guys Loh langsung aja yuk kita ambil foto dari karakter Hello Kitty ini Oke langsung aja kita pose dulu gak sih Karena kalau foto gak pose itu kayaknya polos banget ya guys Oke jepret, udah dapet nih satu foto Kita foto lagi, satu, dua, tiga Mana nih gak kepencet, oh udah Oke ini guys untuk foto yang kedua ya Dan disini aku sudah mendapatkan dua foto Kita lanjut ke karakter yang kedua adalah My Melody Nah My Melody ini itu identik banget sama warna pink ya guys Siapa nih yang suka warna pink? Nah disini aku sudah mengumpulkan item-item yang berwarna pink ya guys Tuh kalian bisa liat Dan My Melody kali ini aku gunain rob dan juga baju lengan pendek ya guys Ini tuh gemus banget asli ya guys Aku juga pakein gelang Nah seperti inilah guys untuk karakter kedua yaitu My Melody Gimana nih guys menurut kalian? Kalau menurut aku pribadi ini tuh cantik banget dan gemus banget ya guys Tuh kalian bisa liat Wah lucu banget ya Oke langsung aja yuk kita ambil foto dulu nih Kita taruh disini terus kita pose Oke sepertinya aja nih gemus banget guys Kayak pose cium gitu ya Oke pose yang kedua seperti ini Oke aku sudah mengambil dua foto ya guys Nah ini dia Oke guys begitulah untuk karakter yang kedua untuk My Melody Kita lanjut ke karakter yang selanjutnya adalah Sinamoral Nah Sinamoral ini sebenernya itu cowok ya guys Cuman disini aku bikin karakter cewek aja Dan ya guys seperti yang kalian ketahui Kalau Sinamoral itu kan identik banget sama warna putih dan biru Oke untuk karakternya itu seperti ini Dan untuk item-itemnya kalian bisa liat guys Ini aku menggunakan item berwarna biru dan putih ya guys Ini tuh gemus-gemus banget Dan seperti inilah untuk hasil dari karakter Sinamoral Gimana nih guys menurut kalian Kalau menurut aku ini gemus banget ya Oh iya guys aku mau taruh dulu nih item-item ini guys Karena keganggu banget ya kalau ditaruh di depan Nah seperti inilah guys kita pose dulu ya guys Oke kita jepret dapet nih Kita foto lagi ya guys Jadi kita bakalan ambil dua foto guys Jadi setiap karakter bakalan pose dua pose ya guys Dan dua foto gitu Oke seperti inilah untuk outfit dari karakter Sinamoral Gimana nih guys menurut kalian Oke kita lanjut yuk ke karakter yang terakhir Atau karakter yang selanjutnya Karakter yang terakhir adalah karakter Kuromi Kuromi, Kuromi, Kuromi lah ya guys Bukan Kuromi Oke disini Kuromi itu kan suka marah-marah guys orangnya Jadi aku disini pakai mata kayak mata cuek gitu Terus makan bubble gum Dan disini untuk karakter Kuromi Aku kasih item-item hitam dan juga ungu guys Karena Kuromi ini memang identik banget Sama warna hitam dan juga warna ungu ya guys Oke inilah guys untuk hasil dari outfit Kuromi Gimana nih menurut kalian? Nah menurut aku ini cukup keren banget ya guys Jadi kayak cewek emo gitu gak sih? Oke langsung aja yuk kita ambil foto Untuk karakter Kuromi ini guys Kita taruh di photo booth ya guys Nah kita kasih juga nih emot marah-marah ya guys Gemes banget Oke langsung aja aku taruh di tempat fotonya Dan kita cari pose ya guys Tapi disini posenya itu gemes-gemes banget ya guys Padahal gak cocok sama Kuromi Tapi gak apa-apa lah ya Kita ambil foto juga Karena Kuromi itu juga gemes guys Walaupun dia tomboy ya guys Oke aku sudah mengambil untuk 2 foto dari karakter Kuromi Yay akhirnya itulah guys Untuk outfit dari keempat karakter Sanrio Yang ada di Avatar World Special Ideaku ya guys Nah ini dia untuk totalnya ada 8 foto juga yang udah aku ambil Kalau kalian suka sama outfit dari salah satu karakter ini Boleh banget buat kalian pake ya guys Atau kalian copy Aku harap kalian suka sama outfitnya ya guys Karena aku cukup susah sih buat paduin outfitnya ya Dan cari-cari outfitnya gitu guys Oke mungkin itu aja guys untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis Aku harap video kali ini menginspirasi kalian Dalam membuat karakter Sanrio ya guys Seperti Hello Kitty, Kuromi, Sinamoral, maupun My Melody Kalian juga boleh banget komen di kolom komentar Kira-kira karakter mana nih yang menjadi favorit kalian Atau dari 4 karakter yang sudah aku tunjukin Yang mana nih yang paling kalian suka Bisa komen di kolom komentar ya guys Kalau kalian ada saran video lainnya Boleh komen juga di kolom komentar Maaf kalau misalnya ada salah kata ya guys Dan nantikan untuk videoku selanjutnya And see you in the next video guys Goodbye Bye